assalamualaikum dulur jadi ini langsung aja dulu ya ini kita mau unboxing buat tanda bukti lur ke toko ya lur ya sekalian kalau keburu ya kita langsung pasang ini isinya apa lur namanya gacun dah lur gacun untuk tipi led ya lur untuk tipi led ini rame banget di belakang lagi banyak kawan-kawan pada kukul ini harganya murah ya lur ini berapa ya ini soalnya yang beli si pemilik tipi ini tuh unboxing ya lur ya isinya nih pakingnya mantep banget karton nih bisa dibikin musik kok kali ya lho oke nah gini lur nanti jika keburu kita ini ya lho kita pemasangan ke PSU nya ya lur ya untuk tipi sapel saplet 32 ini nih tuh lagi rame banget di belakang lur jadi suaranya berisik ya lur nah kayak gini nah ini nih tuh yang atas lcd-led mk4 100 watt ya lur sampai 42 ini lur 100 watt kita lihat nah kayak gini komplit lho ini ada manual usernya juga ada soketnya nah kayak gini lur jadi ini udah ada ada Fetnya ada Fetnya ada Fetnya sendiri ada mosfetnya sendiri ya lur nih gacun gurem ya lur tuh gacun kly gini lur sampai 42 ini lur oke nanti kita pasang nih tokonya recommended banget Terima kasih lanjut step berikutnya kita siap-siapin kita iya dulur lanjut kita pasang ya lur jadi ini block power supplynya lur jadi ini ICBM nya nih udah saya angkat ya lur nih kenapa jadi petnya jebol nah ini efek ke sambar petir ya dulur ya jadi posisi on sambar petir matilah tipi nah terus PWM nya juga ini pecah lho kita angkat aja kita buang mosfet kita buang nah yang hal yang perlu kita perhatikan di sini lur tegangan di 400 pol ini hadir hadir ya lur ya di sini dia ke besar udah nih tuh nanti untuk tipe tipinya saya kasih di judul ya 68 450 pol di double nah terus ini untuk setrum ground sama 400 pol yang besarnya ya lur terus sama sama yang titik di tengah kita pasangin lagi terus nah setrum untuk si modul ini lur yang berapa ya 12 pol apa ya 12 pol sampai 18 pol ya lur ya kita cari di elko ini lho lho ini lho lho ini nah ini sumbernya dari 400 pol dari 400 pol ini lur melewati dioda ini tuh dioda ini ada resistor 220 kg di seri 3 biji ya lur ke 123 kesini kesini dan kesini lur nanti kita cek lur tegangan ini harus hadir nih di elko ini nah ini ya tuh ya 4750 pol disini lur ya 12-18 pol ya lur ya ini harus hadir di sini ya lur elko ini ya lur di plusnya groundnya nah terus nanti pin 4 ini kita pasangin ya lur ya pin 4 optocoppler nih lur nanti saya solder-solder kan lur ya nanti kita jelasin lagi lur ya biar lebih detail Oke yang penting kita pastikan dulu nih lur tegangan ini lur ada sekitar 310an lebih ya 300 lebih ya lur nah terus ini juga nggak ada di elko ini udah itu aja lur sama ini optocoppler aman sama di output sekundernya nggak ada shot ya lur ya oke saya pasangin lur tapi tadi ini udah sempat saya colekkan aman ya lur untuk nggak ada shot lagi ya lur ya nggak ada cosplay nah sekarang kita tinggal cek di sini lur ya di elko ini lur ya di elko ini lur ya untuk suplai si gacunnya Oke saya siapin dulu ya lur multitester sudah siap ini kabel powernya kita culekkan dulu aman lur ya nah tegangan DC pol ya lur di sini ada berapa nih lur ya kok besar lur terus sama elko ini yang kecil nih Nah ini yang 4750 volt tadi lur di sini ada berapa nih Hai kok ini sampai 100 ya lur ya selekena ini eh sisa setromelko kita buang dulu kita buang dulu daripada jadi masalah ya lho jadi penyakit nih saya pakai bolam kulkas nah tuh masih ada lho tuh oke aman lanjut baik dulu ini sudah dipasangin kayak gini dulu ya saya kasih penjelasan sedikit nah untuk yang merah nih kaki drain MOSFET ya lho Nah terus yang putih ini ke setrum tegangan si gacun ini lho ya 18 volt sampai 12-18 volt di sini ya lho nih di L47 50 volt nah terus ini pin empat optocopper kasih yang biru ya lho Nah terus hitam ini ground ya lho udah gitu aja lho sekarang kita mau coba lho ya kita coba cek keluarannya ya lho nih kita kasih DC pol sebentar nanti saya minta tolong nih mas bro tolong diculepkin nanti mas bro nanti sebentar saya takut kesetrum nah ini ya lho ya ini groundnya terus ini V plus nya lho nah disini lho sekitar berapa ya 5 volt atau berapa volt oke diculepkan dulu lho nah kelihatan ya lho itu sudah ada keluaran 13,2 volt ya lho ya Nah jadi ini berhasil ya lho ya Oke demikian ya lho semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol 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 Terima kasih.